namanya soto alahas purbalingga selamat makan selamat sarapan selamat tahun baru 2021 semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin semoga kalian sukses semuanya di tahun halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di awal tahun ya di awal tahun baru 2021 ini di pagi yang cerah ini saya akan membuat soto alah purbalingga ya ini bikin sendiri loh bikin sendiri khusus spesial tahun 2021 nah disini yang pertama adalah disiapkan adalah mangkok kosong ya karena ini saya membuat dua porsi maka mangkuknya ada dua yang kedua adalah ayam goreng yang ketiga adalah bihun ini saya buatnya adalah dari bihun jagung bahas bihun jagung bihun apa aja bisa kemudian ada irisan daun sok atau daun seledri tipis-tipis kemudian ada irisan daun bawang kemudian ada bawang goreng kemudian ada sambal ini namanya adalah sambal kacang atau sering disebut sambal pecel yang sudah dicairkan atau di encerkan nah ini bentuk padatnya seperti ini sambal pecel dan ini adalah bentuk yang sudah dicairkan karena sesuai selera kemudian yang berikutnya adalah sambal sambal rebus ini ya sambal rebus seperti cabai dicampur bawang dan kemiri kemudian tidak lupa kecap nih kecap manis bango secukupnya kemudian ada kerupuk kerupuk disini adalah namanya kerupuk dari singkong guys ya tapi sesuai selera silahkan ini namanya kerupuk dari singkong ini ada warnanya ada warna pink atau merah putih ada juga yang warna hijau ini kalau dicampur nanti pasti rasanya maknus kemudian tidak ketinggalan adalah kuahnya nih guys ini ini adalah kuahnya kuah soto ayam oke langsung saja yang pertama adalah kita taruh mie hunnya ke dalam mangkok seperti ini secukupnya sesuai selera ini sesuai selera Anda kalau mau banyak silahkan ditambah porsinya kalau mau sedang-sedang juga silahkan seperti ini pertama kemudian yang kedua adalah kita masukkan apanya dulu guys kerupuknya dulu kemudian kita masukkan daun seledri di atasnya kita tapuri secukupnya kemudian kita taruh daun bawang irisan daun bawang di atasnya kemudian kita kasih ini apa namanya irisan daging ya irisan daging ayam yang sudah digoreng kita suwir 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 seperti ini biar pada saat dibakar itu rasanya ada kerenyes kerenyes gitu loh pokoknya awal tahun itu harus kita hadapi dengan sarapan biar sehat biar kuat gitu ya guys ya karena sarapan itu kan merupakan sumber tenaga kalau kita mau beraktifitas itu kita harus sarapan dulu tidak boleh perut kita kosong nanti nggak ada tenaga nah salah satunya adalah sarapan soto soto ala khas purbalinga ini mengobati rasa pangan ya yang tahun ini nggak bisa mutik guys oke cukupnya aja kalau yang mau dagingnya banyak silahkan ditambah sesuai selera ya oke kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita taburi daun bawang di atasnya kemudian kita masukkan sambal pecel yang sudah di encerkan oke sesuai selera kalau saya suka pedas jadi 2 sendok oke oke cukup setelah itu kita tambahkan sambal rebusannya tadi biar rasanya tambah menggigit tambah magnus oke sesuai selera saja oke habis itu kita kasih kecap kecap banget secukupnya oke nah yang terakhir adalah memasukkan kuah soto ini masih panas deh nah yang terakhir adalah kita memasukkan kuah soto di atas racikan ya yang sudah tersedia tadi kita siram ini hmm baunya aja sudah begitu menggoda lagi rasanya guys silahkan nanti kakak adek bapak ibu silahkan dipraktekkan di rumah ya ini simpel sekali bahannya praktis nanti suatu saat akan saya share cara membuatnya tidak hanya meraciknya tapi cara membuatnya serta resep-resepnya oke selesai guys ini adalah namanya soto ala khas purbalinga selamat makan selamat serapan selamat tahun baru 2021 semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin semoga kalian sukses semuanya di tahun ini apa yang belum tercapek apa yang cita-citanya belum terkabul di tahun 20 semoga di tahun 2021 terkabul tercapai amin sukses selalu buat kalian semua salam sehat dari saya Kiki channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh